Inilah video milik petugas yang merekam proses penangkapan terhadap Arsumi Habibah, 45 tahun, warga desa Cukur Gondang, Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan. Dia ditangkap di sebuah rumah di desa Sumber Kedawung, Kecamatan Lentes, Kabupaten Probolinggo. Anggota lembaga swadaya masyarakat ini, dibekuk petugas gabungan lantaran melakukan penipuan sekaligus penggelapan. Dia mengaku sebagai jaksa dari kantor kejaksaan negeri Kabupaten Probolinggo dan menjanjikan tiga orang warga bekerja sebagai karyawan kejaksaan. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku sengaja menggunakan seragam jaksa lengkap dengan atributnya, mulai dari kartu identitas hingga perlengkapan lain yang dia beli secara daring. Modusnya dengan mendatangi korban dan menjanjikan pekerjaan sebagai karyawan dari kantor kejaksaan negeri Kabupaten Probolinggo. Dia juga meminta korban untuk memberikan uang senilai puluhan juta rupiah. Dalam konferensi pers ini, kami juga menyampaikan kepada masyarakat, apabila merasa menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh tersangka, silakan berkoordinasi, silakan mengunduhi kami di Poles Probolinggo, khususnya di saat eskrim Poles Probolinggo. Kami membuka laporan-laporan yang bergiatan dengan penipuan untuk dijadikan pegawai di instansi penegak hukum, baik di pengadilan maupun di kejaksaan Kabupaten Probolinggo. Sejauh ini baru ada tiga korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Korban berharap agar pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya, hingga tidak ada lagi korban lain di kemudian hari. Ibu Arsumi itu bilangnya kita kerja di lapangan. Nah, jadi kita itu keliling-keliling saja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Probolinggo. Dia dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Probolinggo, Puji Anugerah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.